Dalam sidak ini, Wakil Bupati Jemberana mendapat data bahwa stok beras yang ada di gudang bulog Jemberana saat ini lebih dari 500 ton. Dengan stok beras itu, diakini masih aman untuk keperluan beras masyarakat Jemberana hingga akhir tahun ini. Jika 500 ton beras di gudang bulog saat ini kurang untuk memenuhi keperluan masyarakat Jemberana, bulog juga telah komitmen akan mendatangkan beras kembali dari gudang penyimpanan beras bulog yang terdekat. Dengan kenyataan ini, Wakil Bupati Jemberana berharap tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk kembali menaikkan harga beras. Apalagi, bulog juga telah melakukan langkah antisipasi untuk menekan kenaikan harga beras ini dengan mendistribusikan ratusan ton beras bulog ke pedagang dan warung dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp9.950 per kilogram dan harga eceran tertinggi dipatok Rp10.900 per kilogram. Kita datang ke bulog penyaringan, jadi intinya adalah menanggapi situasi atas kenaikan harga kebutuhan popot, utama beras. Jadi memang kita pantau beberapa waktu ini sudah ada banyak peningkatan. Kedatangan kita hari ini adalah bagaimana memastikan bahwa tok untuk beras yang ada di Jemberana ini cukup, kemudian distribusinya cukup, kemudian bagaimana cara-cara penanganan untuk memastikan bahwa harga ini dalam situasi yang stabil. Stok yang kita kuasai saat ini kurang lebih 500 ton. Dari stok di bulog sifatnya nasional, kalau nanti kekurangan kita stok di gudang penyaringan nanti bisa dibawakan dari gudang yang terdekat tempat. Kemarin pimpinan kami di kantor Kanwilden Pasar menjelaskan stok kita untuk sampai akhir tahun ini aman. Jika dengan berbagai upaya ini harga beras di pasaran tidak juga menurun, Wakil Bupati Jemberana akan segera bersurat kepada bulog meminta diadakannya operasi pasar. Diharapkan dengan cara itu harga beras bisa kembali normal. IGDRDK, Kompas TV, Jemberana, Bali